Mana sebagai Ketua TPP KK Kabupaten Pamekasan selama setahun, hampir terlagi September kita satu tahun. Apa yang sudah Ibu lakukan sih untuk Pamekasan ini? Yang saya tanyakan tentang kan bagaimana sampahnya dibuang kemana. Jadi tingkat kesadaran, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi, saya merasa masih kurang di masyarakat tentang bagaimana harus membuang sampah. Saya lebih suka menyampaikan, kalau kemarin saya di sekolah, saya tanya anak-anak, buang sampah, mereka jawab selalu, pada tempatnya. Saya bilang, saya tidak setuju kalau buang sampah pada tempatnya. Kita pasti akan mengevaluasi diri kita. Itu yang pertama, jadi fokus bahwa kita pendamping. Ketika kita adalah pendamping, ya mohon maaf, jangan terlalu ngegas juga. Harus tahu, publik figur, mendampingi publik figur. Bagi semua perempuan-perempuan di luar sana, apa yang ingin Ibu titipkan sebagai perempuan yang pastinya menopang kinerja suami, menopang kerja suami. Apa yang Ibu titipkan pada semua perempuan di Kabupaten Pamekasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purati dalam program Mulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Tentu kalau kita bicara ngobrol di Studio Klik Madura, kita sudah mengundang salah satu narasumber untuk datang ke studio ini. Sudah bersama saya Ibu PJ, Ketua TPPKK Kabupaten Pamekasan, Ibu Yeni Mas Rukin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Sari. Aduh Ibu Yeni luar biasa, semangat banget terus cerah ceria sekali datang ke kantor Klik Madura. Terima kasih sudah mengundangkan kita. Sama-sama, terima kasih. Tretan Klik Madura barangkali belum tahu, ada yang mungkin belum tahu, tapi sepertinya familiar dong. Ibu Yeni Mas Rukin merupakan PJ Ketua TPPKK Kabupaten Pamekasan yang mana dilantik sejak 26 September 2023. Sebelumnya beliau mendampingi Bapak sebagai istri sekda ya pada Februari 2023. Kemudian dilantik menjadi PJ pada 26 September 2023 dan tentu jabatan sebagai PJ ini sudah berlangsung hampir satu tahun ya Ibu ya. Ibu selamat pagi dan sehat selalu Ibu. Alhamdulillah sehat. Luar biasa di tengah banyaknya kegiatan di TPPKK tentu menguras perhatian Ibu, kinerja Ibu juga, pikiran, konsentrasi, semua. Semua. Tapi menyempatkan datang ke Ibu Madura. Terima kasih. Ibu mendapatkan amanah sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Pamekasan. Selama setahun. Hampir. Terlagi September kita satu tahun. Apa yang sudah Ibu lakukan sih untuk Pamekasan ini? Terima kasih Mbak Sari. Iya. Untuk Kabupaten Pamekasan karena ini amanah yang diberikan. Mendadak sekali. Mendadak sekali. Surprise. Surprise. Bukan surprise lagi. Tidak pernah terlintas. Bahkan tidak pernah menginginkan atau berharap di posisi seperti ini. Tapi kami sangat bersyukur diberi amanah ini. Kaudar Allah sudah dikasih. Berarti kami dipercaya untuk itu. Untuk sebagai PJ Ketua Tim Menggerak PKK Kabupaten Pamekasan. Ketika melakukannya. Karena sebelumnya saya sudah terlibat. Sudah terlibat. Sebagai pengurus di PKK Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah tidak terlalu banyak saya harus beradaptasi. Beradaptasi. Terutama dengan pengurus di Tim Menggerak PKK Kabupaten Pamekasan. Kalau tentang program atau kegiatan apa yang sudah dilakukan. Kegiatan PKK ini kan kegiatan yang bergulir, berjalan. Jadi programnya sudah ada. Sudah ada sebelumnya. Karena masa bakti Tim Menggerak PKK ini insya Allah berakhir memang tahun 2024. Jadi kegiatan yang sebelumnya. Yang itu sudah ada. Bismillah. Saya selesaikan. Saya selesaikan biar tidak ada tanggungan di program sebelumnya. Untuk program yang. Maksudnya yang memang saya bikin sebagai inovasi. Dalam belakangan ini. Saya lebih fokus memang untuk lebih kualitas kader PKK. Yang ada di desa. Di kecamatan dan di desa. Serta ada program yang. Mungkin pertama kali dilakukan. Saya bikin program kegiatan sosialisasi. di Ghost to School. Oh iya. Saya sempat melihat. Di Instagramnya TV PKK ya. Luar biasa sekali. Kalau selama ini. Tim penggerak PKK itu hanya. Biasanya enggak? Ya. Di desa. Enggak mungkin berpikir ke sekolah ya. Jadi berpikirnya tentang kader di posyandu. Kader yang ada di desa. Di kecamatan. Jadi untuk tahun ini. Saya berpikir. Rasanya perlu sasarannya juga. Karena tetap mencangkup. Sepuluh program pokok PKK. Yang ada di kegiatan. Di programnya PKK. Hanya. Menambah sasaran. Tidak merubah. Tidak merubah. Jadi tetap. Tetap. Jenjangnya tugasnya. PKK itu. Adalah kegiatan. Yang melibatkan. Kader. Kader di posyandu. Di. Di mana. Di desa. Di kelurahan. Di kecamatan. Cuma kami. Menambah. Merambah. Tambahan. Sasaran kami. Ke sekolah. Terutama prioritasnya ke siswa. Siswa. Apa yang program yang dibawa ke sekolah? Program yang dibawa. Kami perhatian. Melihat. Kondisi. Anak-anak. Di dalam usia. Di usia pendidikan. Seperti di SD. Dan SMP. Khususnya. Terutama pada jajanan mereka. Oh. Ya. Jadi kami kemarin. Mesosialisasikan. Jajanan sehat. Jajanan sehat. Bagaimana anak-anak siswa itu. Harus. Tahu. Paling tidak. Mengedukasi mereka. Mereka paham. Bagaimana. Ketika. Pandai memilih. Dan memilah. Jajanan yang sehat. Karena dimulainya dari sekolah. Harus dimulainya dari sekolah. Jadi ketika. Selain itu juga. Memberikan pengarahan kepada mereka. Bagaimana mereka. PHBPS. Perlaku hidup bersih dan sehat. Karena kalau yang dari ibu-ibunya. Mungkin dari PKKM di desa. Dasar di semangat. Sudah paham. Sudah kami selalu berikan sosialisasi. Biar balance. Ini sudah dilakukan di berapa sekolah ibu? Kemarin kami lakukan 10 sekolah untuk B2SA ini. B2SA ini jajanan beragam, bergisi, seimbang dan aman. Jadi 10 sekolah yang dibawa binaan BPOM. Oh iya iya. Jadi masih. Memantau secara langsung. Apa makanan-makanan yang mereka konsumsi begitu? Bukan hanya memantau. Kami juga mengedukasi pengelola kantin. Oh iya. Supaya yang dijual di kantin itu. Yang disediakan gitu ya. Jadi tidak hanya siswanya. Jadi di siswanya itu kami belikan semacam materi atau edukasi kepada anak-anak siswa. Beberapa tim penggerak PKK yang sesuai dengan kapasitasnya. Di pokoknya 2, di pokoknya 3, dan pokoknya 4 menyisir ke kantin sekolah untuk menyaksa itu. Selain itu goes to school yang berikutnya ini itu tentang bagaimana kita programnya cepat. Cepat. Kalau ini sebenarnya program dari provinsi juga, dari pusat juga, karena apa? Mengedukasi anak-anak bahwa mereka bukan menolak menikah, tetapi mereka itu tadi, mengedukasi supaya ketika mereka menikah itu pada usia yang benar-benar matang dan tepat. Sesuai yang juga dianjurkan, disampaikan secuai hukum juga, itu usia yang dianjurkan kan paling tinggal minimal, itu 19 tahun. Jadi minimal 19 tahun. Jadi program ini selain cegah pernikahan anak, kami juga mengedukasi pihak sekolah agar nanti lebih memanfaatkan perlahan perkarangan yang di sekolah, yang mengedukasi siswa, ikut terlibat di dalamnya. Jadi seperti tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman lokal, mereka itu paham. Oke, oke, oke. Nanti juga bisa menambah income dari sekolah itu, semisalkan mungkin tomat atau cabai bisa dijual, jadi menjadi income tambahan di kantin. Semacam toga dan di kantin serta edukasi untuk kebersihan di kamar mandi. Kita selalu miris ketika ke kamar mandi di sekolah, ada kamar mandinya, tapi kan kadang kurang maksimal, sedangkan siswa di satu sekolah itu bukan 10-20 anak. Iya, betul, baik. Jadi edukasi itu tentang PHBS-nya di situ kami. Dan itu juga sudah kita lakukan di program lensa sekolah ya. Jadi lensa sekolah klik maduah itu bisa melihat betul bagaimana kebutuhan-kebutuhan sekolah. Ibu, ya nih, sebagai ketua TPPKK, walaupun PJ, tapi Ibu memiliki hak penuh untuk membuat kebijakan. Berbeda seperti dulu. Kalau dulu mungkin hanya mengikuti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh ketua TPPKK, tapi sekarang mempunyai hak penuh untuk membuat kebijakan ini dilakukan atau tidak. Kita tahu bahwa PKK ini banyak sekali program. Banyak banget. Berkolaborasi dengan banyak PPD. Iya, tentu. Ibu, sepanjang Ibu menjabat satu tahun ini, adakah konsen khusus yang Ibu kawal yang kemudian ini menjadi perhatian penuh, Ibu? Konsen khusus yang saya kawal terutama memang itu tadi PHBS. PHBS ya. PHBS. Puyur itu kadang saya bulusukan. Iya, bulusukan. Jadi kadang saya nongkrong sama PKL. Nongkrong. Jadi mereka tidak tahu siapa saya. Siapa? Padahal orang nomor satu. Tapi nanti kalau di Klik Madura, akhirnya ini Ibu yang sering nongkrong sama saya. Jadi nggak bisa sembarangan nongkrong ya? Jadi saya itu suka nongkrong dengan pedagang gak kelima yang ada di pinggir sekitar area Alik Lancor atau di food colony. Saya suka ngobrol, terus yang saya tanyakan tentang kan bagaimana sampahnya dibuang kemana. Jadi tingkat kesadaran, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi, saya merasa masih kurang di masyarakat tentang bagaimana harus membuang sampah. Saya lebih suka menyampaikan, kalau kemarin saya di sekolah, saya tanya anak-anak, buang sampah, mereka jawab selalu, pada tempatnya. Saya bilang, saya tidak setuju kalau buang sampah pada tempatnya. Karena kalau buang sampah pada tempatnya, di mana-mana tempat mereka buang. Oh, iya, iya, iya. Jadi saya lebih suka. Harus pada tempat sampah. Iya, jadi saya selalu bilang, buanglah sampah dengan benar di tempat sampah. Betul, 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 betul. Jadi ada hal yang lucu yang saya tanyakan ke anak-anak siswa waktu di sekolah kemarin. Saya tanya, anak-anak sudah melakukan PHBS? Jawab, seruntak semua satu yang pesertanya. Sudah, ibu, buang sampah pada tempatnya. Sudah dilakukan, sudah. Ibu ingin tanya, tolong dijawab jujur. Ketika kalian pulang sekolah, beli yang jajanan. Saya jawab, misalnya contoh, pentol. Kalian, ibu sering lihat, dijumput mamanya, bundanya, ayahnya. Sambil makan, di jalan, habis pentolnya. Dibuang ke jalan. Mereka jujur sekali. Nah, saya ingin itu di masyarakat Pamekasan itu menjadi pengetahuan bahwa itu tidak benar. Ibu, sebelumnya saya harus kritik nih. Tadi ibu menyampaikan bahwa itu sebuah miris sekali melihat kesadaran yang masih minim. Ibu, ini apakah juga ada faktor yang mana pemerintah tidak memberi ruang yang baik untuk mereka bisa mendukung disiplin perilaku hidup bersih ini? Apakah tempat sampah sudah tersedia dengan baik? Apakah fasilitas sudah tersedia dengan baik? Sehingga ibu layak mengkritisi bahwa sangat minim sekali kemudian terhadap pesan. Kalau tempat sampah saya lihat, mohon maaf, dari sebelum Bapak menjadi bisikda pun, saya lebih suka melihat banyak hal. Karena saya merasa memiliki Kabupaten Pamekasan ini. Saya melihat dari, mohon maaf, dinas terkait kalau tempat sampah itu sudah disiapkan segini merupakan, sampai rusak malah. Sampai hilang. Maksudnya hilang itu karena copot. Jadi saya lihat kalau tempat sampah mungkin, walaupun, karena saya pernah lihat. Artinya fasilitas sudah diberikan? Kalau fasilitas insya Allah ada. Tapi saya melihat ada beberapa kota di luar Pamekasan, saya melihat ada satu kota itu menjadi perhatian saya, mungkin saya tidak sebutkan, saya pernah ke sana. Tidak ada tempat sampah sama sekali, tapi tidak ada sampah. Bayangkan. Ini berarti habit sudah. Habit. Jadi saya ingin habit itu yang ada di masyarakat Pamekasan. Jadi jangan bertanya atau jangan ketika kita melakukan kebiasaan baik, saya selalu sampaikan dimanapun ketika selama ini, ketika kita meniatkan diri untuk melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu tanpa harapan apapun, karena insya Allah kebaikan itu akan kembali ke kita. Jadi saya ingin mudah-mudahan masyarakat Pamekasan punya habit yang positif untuk kebaikan Pamekasan. Akhirnya diberi fasilitas atau tidak, kalau habit itu ada, maka akan terciptakan. Ada sampah pun akan masuk kantor. Iya, betul. Karena merasa punya tanggung jawab. Karena punya tanggung jawab untuk tidak menguturin. Belum sampai ke fase itu barangnya. Belum fase itu. Baik Ibu, Bu Yeni kalau kita melihat sendiri, bagaimanapun banyaknya program yang digagas oleh PKK, kita tahu bahwa Pamekasan ini ada beberapa concern, yaitu persoalan stunting yang tidak selesai-selesai. Terus juga bullying, terus juga kekerasan seksual yang masih marak, dan ini mungkin di wilayah perkotaan, mungkin ternyata masih minim menemui, tapi di wilayah pedesaan begitu banyaknya hal yang tiga ini. Si Yeni bagaimana sih pengawasan dari PKK sendiri, keterlibatan untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan ini, Bu? Oke, bahasanya saya tidak dalam konteks menyelesaikan. Betul. Jadi kami merasa terpanggil dengan keadaan-keadaan seperti itu, dan dari 10 program pokok PKK yang ada, sudah kami lakukan berulang sejak beberapa waktu yang lalu. Bahkan tadi, hari ini, kami melakukan workshop Paredi. Baru hari ini? Tadi. Jadi itu, workshop Paredi itu pola asuh anak remaja di era digital. Jadi Paredi itu adalah pola asuh anak dan remaja di era digital. Jadi di situ masuk segala macam, segala macam di workshop Paredi ini termasuk bullying, termasuk di situ kekerasan seksual, pelindungan anak dan perempuan, dan satunya, maaf tadi apa? Stunting. Stunting. Masuk semua? Semua masuk. Wow, sepaket. Kenapa? Cegah pernikahan anak itu masuk dalam stunting juga. Stunting, betul. Terus bagaimana kita mengedukasi pola makan, juga itu, tentang menjadilanan sehat, itu juga masuk di stunting juga. Jadi dukungan kami terhadap Pemkap itu full. Tidak 100%, 1000% kami dukung. Sudah luar biasa ya. 1000% kami dukung program kami untuk Pemkap. Karena kami ini kan mitra, kami bukan organisasi, tapi kami mitra, lembaga mitra dari pemerintah. Dan hampir dari beberapa OPD kami sudah bekerja sama. Jadi untuk misalkan bullying dan kekerasan ini, kekerasan dalam anak dan perempuan ini, kami bekerja sama dengan DP3AP2KB. Itu pun menghadirkan para ahli. Sosialisasi sampai tingkat ke bawah? Sosialisasinya kami lakukan di tingkat kabupaten kepada kecamatan, desa, dan kelurahan. Sudah dilakukan? Sudah. Bahkan kami juga punya pendampingan. Jadi maksudnya pendampingan kami arahkan nanti, misalkan ada sebuah kasus. Karena ketika kasus itu masuk ke ranah hukum, itu kami dipastikan kan butuh perlindungan hukum. Butuh pendampingan juga. Butuh pendampingan dan tidak hanya itu saja, psikolog juga ada. Dan itu dikawal terus. Oke, oke. Dikawal kalau itu terjadi sesama anak-anak. Jadi yang korban dan pelaku itu pun kami beri pendampingan. Lewat lembaga yang memang berkompeten atau punya kewenangan di situ. Jadi maksudnya tim penggerak PKK mengawal itu kami memberikan arahan. Ketika ini ada sebuah kasus, ayo ke sini. Didampingin. Itu masuk. Jadi dari POJ 1 sampai POJ 4 semuanya masuk di situ. Oke. Kalau stunting, jangan ditanya lagi. Kami totalitas untuk stunting. Saya bisa melihat diri bagaimana gerak PPPKK yang begitu ekstrimnya untuk urusan stunting ini. Stunting ini memang menjadi di semua kabupaten gayanya itu menjadi perhatian khusus tentang bagaimana stunting. Oke, menarik sekali tadi Bu Yany menyampaikan tretan bahwa TPPKK ini merupakan mitra dari pemerintah. Kalau kita bicara sebagai fungsi dan tugasnya memang mitra. Tapi sebagai fungsi ibu merupakan pendamping dari suami-suami ya. Ibu, barangkali ibu bisa sedikit bercerita memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai ketua TPPKK walaupun PJ. PJ TPPKK kalau Tengpah Mengkasan. Mendampingi Bapak dengan banyak sekali kegiatan. Selain itu juga punya tugas sebagai mitra pemerintah. Ibu, skill dasar apa sih yang harus dimiliki oleh seorang istri dalam pendampingan yang mereka-mereka ini memiliki suami sebagai publik figur atau pejabat publik? Pertanyaannya menarik ya. Ini bagi perempuan-perempuan jadi tidak harus TPPKK dong? Tidak harus TPPKK. Banyak perempuan yang harus mendengar ini. Siapapun kalau menurut saya siapapun ketika itu menjadi istri harus punya pemikiran positif bahwa dia adalah mendampingi suami. Mendampingi suami itu khususnya saya pribadi, apapun yang saya lakukan sampai saat ini, tidak lebih tidak kurang, saya tujukan hanya untuk menjaga nama baik suami, menjaga harka dan mertabat suami dan keluarga, hanya itu saja. Iya. Jadi ketika difokuskan untuk menjaga nama baik suami, insya Allah kita akan berbuat apapun kita akan berpikir, ini bagus nggak sih? Dampaknya bagus nggak sih? Dan ketika itu bagus atau tidak, kita pasti akan mengevaluasi diri kita. Ya itu yang pertama. Jadi fokus bahwa kita pendamping. Ketika kita adalah pendamping, ya mohon maaf, jangan terlalu ngegas juga. Harus tahu tempat juga. Harus tahu tempat. Ada zona, zona sebagai pendamping di zona itu. Maksudnya kalau tadi sebagai istri pejabat, terutama menjadi seorang istri pejabat, menggosilakan kapasitasnya kalau terlibat aktif di organisasi, ya mohon maaf di organisasi itu. Totalitas bersosialisasi di organisasi, sesuai kemampuan. Kalau kemampuan memang berbeda. Tapi itu tadi, kalau mau belajar, dasarnya mau belajar. Jangan bilang ketika mendapatkan sesuatu ilmu baru, saya juga tidak sepandai itu. Tidak sepandai itu. Learning by doing. Learning by doingnya itu harus dilakukan. Jadi ketika tidak mengerti, mungkin tips juga. Ketika tidak mengerti, tidak perlu juga disampaikan secara publik. Aku tidak mengerti. Tidak perlu seperti itu juga. Jadi ketika tidak mengerti, pasti ada sosok-sosok tertentu yang paham yang bisa jadikan guru. Diskusi. Dan penting lagi, diskusi dengan suami. Sesibuk apapun, ya mungkin suami sekedar mendengarkan saja itu penting bagi suami kalau kita menyampaikan. Baik. Ibu, perwajahan Kabupaten Pamekasan saat ini tentu merupakan perwajahan dari desa-kecamatan dan desa-desa. Suksesnya Kabupaten Pamekasan adalah sukses yang dibentuk oleh suksesnya kecamatan, suksesnya desa. Apa program yang ibu tawarkan mengajak bersama istri-istri di desa-desa, istri-istri kepala desa yang terhubung dalam TPPKK yang demi mensukseskan Kabupaten Pamekasan yang lebih baik? Baik. Kalau dari tingkat kecamatan dan desa, dari semua ibu kepala desa, saya lebih mengajak supaya ibu-ibu itu aktif. Itu tadi tetap untuk mau belajar. Karena ketika kita mau belajar, banyak hal yang kita dapat. Iya, betul, betul. Kalau kita mau belajar, tidak semuanya juga kita akan mengerti, tapi kalau kita bertanya, kalau ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan itu betul banget. Jadi kalau misalkan kita tidak paham, kita tanya. Dan kita juga harus cerdas bertanya kepada siapa. Kenapa? Ketika kita bertanya kepada seseorang yang juga tidak paham, nanti arahnya nakut tidak benar juga. Jadi cerdas untuk memilih dan memilah. Saya lebih suka bukan pilih-pilih, tapi cerdas memilih dan memilah. Mana sih yang bisa kita pakai? Mana sih yang tidak bisa kita pakai? Saya lebih suka menyampaikan itu. Jadi ketika, ya tidak mungkin semuanya tidak punya kendala. Iya, pasti. Di masing-masing. Dalam jalankan program tidak mungkin tidak ada kendala. Iya, itu kenapa saya lebih welcome ketika satu wilayah itu punya kendala. Karena satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda. Tidak bisa kita sama rata-rata. Misalkan di kecamatan A, punya potensi. Saya harus, ini pokoknya harus jalan. Tidak bisa saya kayak gitu. Jadi saya lihat, misalkan saya harus menekankan semua di kecamatan dan desa, toganya harus hidup. Padahal ada desa yang kering. Kering banget. Tidak ada air. Nah, itu kan bagaimana, jadi lebih ke bagaimana kalau lokasi ini yang kesulitannya apa, lebih ke solusi. Oke, oke. Melihat dari ibu yang ibu sampaikan dari tadi, ibu menyampaikan bahwa ibu orangnya tidak bisa diem nih. Sudah satu tahun, sudah pasti banyak kemana-mana. Dari sekian banyak desa di Kabupaten Pamekasan. Berapa persen sih yang menurut ibu melihat produktif sekali sehingga ikut menyumbang dan berkontribusi nyata untuk kemajuan Kabupaten Pamekasan? Dari 100 ini, maksudnya dari total banyak desa di Kabupaten Pamekasan ini, berapa persen sih yang menyumbang produktif? Produktif untuk menyumbangnya. Kalau saya melihat sebenarnya semua di desa di Kabupaten Pamekasan itu produktif. Oke. Cuma mungkin, yaitu tadi, masing-masing desa pemahaman untuk mengembangkan wilayahnya itu yang kurang. Jadi itu nanti mungkin dari tim penggerak PKK yang... Ya karena ini menjadi PR yang selanjutnya. Ya, makanya. Kalau 60 persen, 40 persen ini jadi PR. Kalau ada berapa persen menurut penilaian ibu? Yang produktif? Yang nyumbangnya sekitar 65 persen. Oh iya, artinya PR-nya hanya sedikit ya? Sedikit sebenarnya PR-nya, tidak banyak kalau dari Kabupaten Pamekasan. Cuma sebagian mungkin ketika itu saya lihat potensi di desa itu sangat tinggi, yaitu tadi mungkin habit untuk bersemangat, untuk belajar itu tadi, ya itu tadi menjadi... Belum tertularkan. Belum tertularkan. Ada yang juga mungkin bukan belum tertularkan, tidak mau berbagi resep suksesnya antara satu dengan lain, takut tersaingi. Ego sentral ya. Takut tersaingi dengan akhirnya, wah wilayah sini kok lebih maju padahal aku yang maju duluan. Nah, jadi itu mungkin yang harus kita buka open mind yang lebih positif lagi ke masyarakat. Oke, ibu yang terakhir ini. Ibu tentu satu tahun ini udah panjang banget. Panjang banget. Iya, banyak capek juga. Dan banyak sekali program yang saya melihat ibu, luar biasa sekali mengawalnya baik ghost to school, baik itu stunting, baik itu tentang pernikahan dini, kekerasan seksual, bullying, banyak sekali. Dan pasti masih banyak PR ke depannya. Ibu, kira-kira apa yang harus dilakukan, TPPKK ke depan setelah barangkali ibu nanti sudah tidak menjabat lagi sebagai pengambil kebijakan penuh? Baik, yang saya harapkan, ini insya Allah harapan semua orang, bukan harapan saya saja, khususnya untuk tim penggerak PKK, semua program yang ada di 10 program pokok PKK, yang itu memang menjadi pegangan lah, pegangan dari kegiatan PKK, akan terus berkesinambungan, terus disemangati untuk dilakukan program-programnya, jika ada itu perlu dikembangkan, ya kita kembangkan sesuai dengan kemampuan desa, wilayahnya masing-masing, cuman jangan ada putus asa bahwa tidak bisa, selalu ketika ada kesulitan, insya Allah selalu ada solusi untuk bisa menyelesaikannya dengan baik, jadi saya harap, dan ke depan nanti tim penggerak PKK, yang sudah dilakukan selama ini, terus disambung untuk terus dilakukan, sosialisasi, edukasi, tidak henti-hentinya, dan tetap semangat untuk melakukannya, bersinergi dengan OPD, dengan beberapa OPD, kalau saya tambahkan lagi, kalau stunting tadi ada Fori Ikan, itu stuntingnya juga, keterlibatan semua, banyak pihak itu, dan saya juga sangat berterima kasih, beberapa OPD, DPMD, Perikanan kemarin, DP3 AP2KB, terus, DISDIK, Dinas Kesehatan, begitu membackup, mensupport semua kegiatan tim penggerak PKK, karena sebagai mitra, sebagai mitra, kami punya program, cuman semuanya itu, kalau misalkan, kami lakukan sendiri, kami tidak bisa, jadi kalau dari OPD, sangat welcome sama PKK, kami sangat bersemangat, walaupun kalau dibilang, kader-kader kami ini, kader-kader pengabdian, benar, yang harus siap, siang pagi, siang malam ya, maksudnya kader pengabdian, seperti Pak Yati yang tidak pulang-pulang, pulang-pulang, jadi kalau kader PKK itu, mereka tidak pernah tanya, aku dapat apa, tapi apa yang sudah dilakukan, jadi ketika ada sebuah program, mereka melakukannya dengan sepenuh hati, seperti itu, baik Ibu terakhir, terakhir, ini untuk semua perempuan, terakhir lagi, terakhir lagi, benar-benar yang terakhir, bagi semua perempuan, tentu tidak mudah, untuk menjadi, public figure, mendampingi public figure, bagi semua perempuan-perempuan, di luar sana, apa, yang ingin Ibu titipkan, sebagai perempuan, yang pastinya, menopang, kinerja suami, menopang kerja suami, apa yang Ibu titipkan, pada semua perempuan, di Kabupaten Pamekasan, saya tidak titipkan, saya lebih luka, sharing lah, tidak banyaknya, tiga hal, apa itu, tiga hal itu, hanya jadi perempuan itu, harus sabar, dalam mendampingi suami ya, sabar, sabar itu, tidak berbatas, tapi berlevel, jadi silakan, tidak ada batasnya, tidak ada batasnya, kalau sabar itu, tapi ada levelnya, jadi Anda sampai di grade mana level itu, kita sendiri yang tahu, jadi silakan sabar dengan grade, jadi kalau ingin grade-nya tinggi, insya Allah kalau grade-nya tinggi, Allah akan berikan, pahala lebih tinggi juga, jadi sabar, silakan, dengan grade yang dimiliki, yang kedua, jangan lupa, doa selalu terpanjatkan, untuk suami, kenapa, doa istri, insya Allah sangat men-support dan mendukung, yang ketiga, maaf, jadi selain sabar, berdoa, lakukanlah yang terbaik, yang kalian miliki, yang kita miliki, sebagai perempuan, kita punya potensi apa, jangan dipendam, tidak mungkin, setiap insan tidak punya potensi, Allah ciptakan, tidak mungkin sama, jadi potensi apa yang kita punya, eksplorkan, jadi itu akan bermanfaat, ketika bermanfaat, kepada orang lain, dan orang banyak, insya Allah, akan kembali kepada diri, sabar, berdoa, doakan, sabar, doakan, dan lakukan yang terbaik, yang kita punya, yang kita punya, terima kasih Ibu Yeni, kesempatannya ini, kita banyak belajar, terlihatkan klik mandul, dalam program Muli, kali ini, bersama PJ, TPP, KKK, Kabupaten Pak Makasan, Ibu Yeni, masukin kita banyak belajar, bahwa dibalik kesuksesan suami, tentu, ada sabar yang diberikan oleh istri, ada doa yang diberikan oleh istri, dan ada potensi, yang kemudian dikembangkan oleh istri, sehingga mampu mendukung kinerja suami, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terima kasih Ibu Yeni, untuk semua, wejangannya, sharingnya, semoga ini bermanfaat, bagi tretan klik mandula, yang menonton program Muli, ngobrol di studio klik mandula, kita kembali, pada program Muli, edisi selanjutnya, tentunya hanya di studio klik mandula, dari kita berdua, salam Bu, ya salam, baik, salamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh,